5 Pelajaran Dari Laga Sheriff vs Manchester United Cristiano Ronaldo Pecah Telur Manchester United sukses mengalahkan Sheriff di Raspol dengan skor 2-0 dalam partai Macedai 2 fase Grup Liga Europa 2000-22-2023 yang digelar di Simru Stadium Kamis 15 September 2022 tengah malam WIB Dua gol kemenangan Manchester United di Moldova masing-masing dicetak oleh Jadon Sancho serta Cristiano Ronaldo lewat eksekusi penalti Berkat hasil ini, Manchester United untuk sementara menempati peringkat dua kelas membruk A dengan poin 3 Sementara itu, Sheriff yang juga mengoleksi poin 3 menduduki posisi ketiga Sejumlah pelajaran bisa diambil dari laga Sheriff vs Manchester United ini Berikut ulasan selengkapnya Cristiano Ronaldo akhirnya sukses mencetak gol pertamanya di musim 2022-2023 ini Gol ini sangat bersejarah karena ini sekaligus menjadi gol perdana yang dicetak CR7 di kompetisi Liga Eropa Dengan tambahan satu gol ini, maka koleksi gol Ronaldo di kompetisi antar klub Eropa kini menjadi 144 gol Sekaligus menjadi yang terbanyak dalam sejarah Di level klub sendiri, Ronaldo saat ini tercatat sudah menciptakan 699 gol di semua kompetisi Secara keseluruhan bila digabung dengan gol di tim nasional Portugal, jumlah gol Ronaldo saat ini adalah 816 gol Sancho tampil impresif pada laga ini Unger 22 tahun itu tercatat 2 kali melakukan dribble sukses dari 2 percobaan Selain itu, Sancho juga 4 kali sukses memenangi duel dengan pemain lawan dari 4 percobaan Sancho melengkapi penampilan apiknya dengan satu gol yang ia cetak untuk membuka keunggulan Manchester United di menit ke-17 Lagi-lagi Eriksen menunjukkan performa level top Dia mengatur permainan dari lini tengah, berkontribusi dalam proses gol pertama dengan asis untuk Sancho Sen benar-benar sukses menjadi dirijan tengah lapangan bagi Manchester United Aliran bola setan merah ditentukan oleh kemana Eriksen mengoper Penampilan ini sekali lagi membuktikan bahwa Manchester United mengambil keputusan Itu dengan menggait gelandang asal Denmark itu pada musim panas kemarin Pemilihan Starting Eleven memberi gambaran betapa seriusnya Ten Hag menyikapi laga di Liga Eropa ini Starting Eleven ini bermaterikan para pemain pilihan utamanya dalam beberapa laga terakhir Duet lini belakang kembali di si Rafael Farane dan Lissandro Martinez Duanya pun bermain impresif untuk membawa Manchester United mencatat clean sheet Pemilihan Starting Eleven ini juga mempertimbangkan bahwa akhir pekan ini Manchester United akan bermain menyusul, ditundanya laga mereka melawan Leeds United Chasemiro Chasemiro lagi-lagi cuma main sebagai pengganti Satu lagi hal menarik dari pemilihan Starting Eleven Ten Hag adalah bahwa gelandang yang baru mereka rekrut dari Real Madrid Chasemiro kembali duduk di bangku cadangan Chasemiro baru diturunkan sejak awal babak kedua menggantikan Scott Cominan Chasemiro pun menunjukkan performa impresif dengan umpan-umpannya dari rini tengah Sejak diboyang ke Ultra 4 Chasemiro sejauh ini sudah tampil dalam 5 pertandingan Dan hanya sekali ia diturunkan sebagai starter Terima kasih telah menonton!